Intro Oh tau sih ya, subuh sama pagi itu suka haus Ya luar biasa Ahwatnya banyak ya, luar biasa ibu-ibu Banyak yang jomblo juga ya? Ya kasihan belum menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalal rasulahu bilhuda wa dinil haqq Liud sirahu ala dinikullih wa kafa billahi syahidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Teteh-teteh yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Insya Allah, kenapa ibu yang protes Alhamdulillah wa syukurillah, wa syukur kepada Allah SWT kita dihadirkan dalam berakhir keragam kemuliaan di bulan yang sangat mulia kenapa bulan Ramadan ini menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran karena di bulan itu diturunkan Al-Quran kenapa ada satu bulan, satu hari yang kemudian satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, karena pada saat malam itu adalah malam yang mulia yang kemudian diturunkan Al-Quran dalamnya ada manusia yang begitu mulia Nabi Muhammad SAW menjadi mulia ketika beliau senantiasa memperjalankan Al-Quran Al-Quran ada enam haknya yang senantiasa harus kita kerjakan dan harus kita senantiasa lakukan haknya yang pertama adalah dibaca satu dibaca yang kedua dipelajari yang ketiga difahami, yang keempat dihafalkan, yang kelima diamalkan yang keenam diperjuangkan seandainya Al-Quran hanya senantiasa dibaca tapi tidak diperjuangkan hanya sekedar bacaan saja otomatis ketika ada seseorang masuk ke rumah seseorang itu akan melihat bacaan Al-Quran dalam tulisan figura di ruang tamu saja tapi seandainya Al-Quran itu bisa sampai diperjuangkan, maka dia akan menjadi ruh dalam setiap kehidupannya untuk senantiasa ia implementasikan dalam seluruh kehidupannya maka ada yang satu yang menarik ketika kita membahas Quran Surat Al-Kahfi yang Masya Allah Al-Kahfi yang luar biasa ini cerita tentang bagaimana pemuda-pemuda yang luar biasa Quran Surat keberapa itu ada yang tahu tadi ada tulisannya ya ada kisah di Quran Surat Al-Kahfi ini ada berbagai macam kisah salah satu ada kisah Ashabul Kahfi ada juga kisah kemudian Zulkarnain Ya'judz Ma'judz ada juga kisah Nabi Musa A.S. dengan kemudian Nabi Khidir alaihi salam tapi luar biasanya yang menjadi sorotan utamanya justru adalah Kahfi bagaimana kemudian perjuangan Ashabul Kahfi para pemuda-pemuda yang luar biasa yang hidup pada saat pemimpin pada saat itu sangat zolim kepada mereka orang-orang yang bertakwa bahkan sampai kayanya luar biasa ada seorang pemimpin ini Dignanius ini keraja yang sangat zolim pada saat itu bahkan kemudian saking kayanya beliau kerajaannya megahnya luar biasa megahnya luar biasa panjang tinggi dan bahkan penuh dengan emas mahkotanya dari emas lampu-lampunya di istananya itu ada sekitar seribu terbuat dari emas lantainya dari perak semuanya mewahnya luar biasa punya pengawal-pengawal pribadi suatu saat beliau saking merasa kayanya sampai akhirnya beliau mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan orang-orang rakyat saya harus menyembah kepada saya kalau gak menyembah maka dibunuh kalau gak menyembah maka akan dilawan maka kemudian singkat cerita seluruh warga tunduk patuh kepadanya dan mulai menyembah kepada raja itu lalu singkat cerita dalam perjalanan waktunya raja kemudian jatuh ketika raja itu jatuh dari singasananya hanya terjatuh saja para pengawalnya kemudian berpikir mengapa seorang Tuhan yang dianggap Tuhan bisa kemudian jatuh dan tidak bisa mampu melindungi dirinya maka akhirnya kemudian pengawal ini kemudian mulai berpikir namanya adalah tamlikah maka kemudian sang pemuda ini berpikir mengapa raja bisa seperti itu kalau memang dia seorang Tuhan akhirnya dia berpikir dan diseringkan sama teman-temannya karena temannya melihat kemudian ada raut wajah yang kemudian tidak biasa dari beliau lalu kemudian singkat cerita dari situ diceritakan tamlikah ini menceritakan bagaimana kejanggalan demi kejanggalan dari seorang pemimpin yang dianggap Tuhan oleh mereka lalu kemudian kejanggalan itu ternyata dirasakan oleh pemuda yang lainnya lalu kemudian mereka mengatakan sepertinya kalau raja mengetahui apa yang kita yakini ini maka kita pasti tidak akan selamat maka kita harus kabur dari sini akhirnya mereka kabur dari situ maka ketika mereka kabur dari situ di tengah perjalanan bertemu dengan pengembala domba lalu kemudian tamlikah meminta kepadanya apakah engkau memiliki susu untuk kami bisa minum lalu kemudian pengembala domba ini mengatakan aku melihat engkau seperti seorang bangsawan pasti engkau sedang melarikan diri dari rajamu ceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan dirimu lalu tamlikah mengatakan dengan teman-temannya seandainya aku ceritakan ini kepadamu maukah engkau kemudian menyatakan bahwa aku akan selamat darimu lalu kemudian kata pengembala domba ini silahkan kau ceritakan kepadaku engkau selamat dari apapun yang ada terjadi pada dirimu lalu kemudian diceritakanlah bahwa mereka senantiasa tidak meyakini seandainya raja itu dianggap sebagai Tuhan karena dia hanya mengakui bahwa ada Tuhan yang mahasemesta yang luar biasa yang menguasai semua yang ada dalam dirinya menguasai langit dan bumi lalu kemudian pengembala kambing ini mengatakan sesungguhnya kerisauan yang engkau rasakan sama seperti apa yang aku rasakan maka kemudian kata pengembala kambing ini izinkan aku pergi bersamamu tapi izinkan aku pulang dulu aku balikin dombanya ini ke Tuhanku lalu aku akan ikut bersamamu lalu ditunggulah oleh tamlika dan teman-temannya pengembala kambing ini balik untuk kemudian mengembalikan kambingnya maka pengembala domba ini kemudian balik lagi bersama seekor anjing lalu ketika balik lagi bersama seekor anjing kemudian anjingnya namanya siapa coba yang tahu angkat tangan kismis kitmir 100 ribu rupiah buat anjing jangan takbir insyaallah seburuk-buruknya antum bisa jadi rebuh-buruk sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih-lebih baik ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya namanya kitmir anjingnya berwarna kehitam-hitaman dan luar biasa ada salah satu kisah yang disebutkan bahwa anjingnya ini tadinya gak boleh ikut kemudian dibilangin gitu lah bahasa kita tuh ikut-ikutan aja ya gitu lu kenapa sih ikut-ikutan aja udah sana gitu jangan dibawa deh gitu kemudian tiba-tiba anjingnya ini dia bisa berbicara kenapa engkau ingin mengusirku yang senantiasa aku ada dalam genggamannya yang aku senantiasa aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah maku akan bersamai dengan dirimu dan aku akan menjagamu lalu singkat cerita dibawalah anjing ini kemudian diajak oleh pengembala kambing ini ke dalam sebuah gua diajak ke sana lalu mereka berdiam di sana singkat cerita di sana kemudian tumbuh bunga kemudian tumbuh juga keluar air yang luar biasa yang mereka bisa minum dan makan dari buah itu singkat cerita ketika mereka makan lalu mereka tertidur terlelap ketika tertidur terlelap itu sebagian dari mereka merasa kalau mereka hanya tidur satu malam saja tapi ada kemudian kisah yang mengatakan beliau mereka ini tertidur kurang lebih selama 300 tahun lamanya atau sekitar 309 tahun lamanya luar biasa ketika mereka bangun kemudian tamlika keluar untuk kemudian membawa dinar yang dia punya untuk ditukarkan dengan bahan makanan ketika keluar dari gua ternyata keadaan sudah berbeda kok aneh tempatnya udah kayak gak biasa tiba-tiba pas bangun udah ada gedong kok jalanan udah berbeda kemudian ketika dia beli roti emas emas itu ketika diberikan kepada pedagang itu langsung dikatakan hari ini emas ini sangat berharga ini harta karun kamu dari mana ini uang lama katanya ini dinar yang lama ini kok bisa punya nah ada hikmah yang luar biasa nanti siang kalau tidak salah ada ustadz yang luar biasa ustadz Zain Said itu luar biasa pakar dinar solusi yang luar biasa emas kalau disimpan tidak berkurang uang disimpan berkurang nominalnya bunda megang emas megang emas bunda punya uang satu juta misalkan pada tahun 1970 dibelikan emas disimpan sama bunda bandingkan sama tetangga bunda yang punya uang satu juta pada saat itu dan disimpan kemudian sampai tahun 2019 pertanyaannya uang sejuta tahun 1970 masih berlaku gak tahun 2019 nilainya bisa jadi berkurang kalau misalkan yang megang uang jadi nilainya berkurang tapi ketika memegang emas tahun 1970 punya satu juta kemudian dibelikan emas disimpan sampai 2019 pertanyaannya nilainya jadi naik atau jadi turun ini luar biasa investasi emas maka Rasulullah mengatakan sampai di akhir jaman kalau umatku tidak memiliki yang kuning dan berwarna putih maka dia akan miskin apa itu? emas dan juga perah maka kita balik lagi seep suara aja deh panitia gak perhatian banget ya semillah lalu kemudian ketika diperdagang oleh tamlika kemudian pedagang pasar ini dibilang ini harta karun kamu pasti kaya banget dari sini saya akan minta kalau gak saya akan laporin ke raja kemudian kata dia silahkan bawa saya ke raja yang diketahui oleh tamlika inget tamlika ini berarti bagian dari Esabul Kahfi yang tadi yang diketahui oleh tamlika bahwa rajanya itu masih raja yang zolib yang raja yang senantiasa ingin terus berkuasa dan kemudian menganggap dirinya sebagai Tuhan seolah-olah dia bisa melakukan apapun lalu kemudian tamlika takut kemudian tapi kemudian dikatakan siapa nama rajamu saat ini Abdurrahman katanya beda udah beda ya akhirnya ketika diajak ke sana terlihatlah bendera-bendera yang kemudian bertuliskan La ilaha illallah maka kemudian ketika bertemu dengan raja itu singkat cerita rajanya kagetnya luar biasa rajanya pebikir yang luar biasa dan sudah soleh akhirnya raja itu kemudian mengajak ajak aku ke tempat dimana engkau singgah aku kemudian diajak kepada gua itu ketika diceritakan kami tinggal di gua dan kemudian berlama-lama sorry-sori gak langsung ke gua tunjukkan kepadaku seandainya engkau benar orang yang hidup di negeri ini tunjukkan aku dimana rumahmu akhirnya datang ke satu bukit diambillah rumahnya itu kata Tamlika ini rumah saya dulu diketok pintunya ketika diketok pintunya sama raja ini pengawal raja juga keluarlah seseorang yang sudah sangat tua putih ubannya kayak rambutnya putih alisnya teh apa sih alisnya juga putih juga yang kayak udah ada idinya ya pokoknya panjang deh semuanya udah putih bulu idung juga sudah putih udah tua banget sudah mulai bongkok lalu kemudian ketika diketok dikatakan wahai kakek ini ada seseorang namanya ini ada seseorang yang mengaku ini rumah dia kakeknya marah siapa ngaku-ngaku ini rumah dia ini rumah saya kemudian dikatakan siapa pemuda itu kemudian kata kata pemuda ini nama saya Tamlika lalu kemudian kakek ini bersujud ke dalam kakinya lalu dicium kakinya lalu mengatakan kepada pengawal raja sungguh dia sepuhku jadi uyut uyut ini sepuh saya ini lalu kemudian raja kaget ini ternyata yang dikisahkan dalam injilnya isa alai salam katanya lalu kemudian berangkat ke gua singkat cerita ketika sampai ke gua Tamlika berkata sama teman-temannya lalu kemudian berdoa kepada Allah SWT ya Allah ini kayaknya gak masuk di akal wafatkan kami dan nanggap kemudian tidak ada disini kemudian diwafatkan singkat cerita lalu kemudian mereka tidak bisa menemukannya karena kemudian tertutup oleh batu dan singkat cerita hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi salah satunya salah satunya adalah bagaimana mohon maaf hinanya seekor anjing tapi terbawa mulia ketika membersamai orang-orang yang mulia seandainya kita merasa terhinakan dengan dosa kita kemaksiatan kita maka jangan henti membersamai orang-orang yang mulia jangan berhenti untuk senantiasa mendekati tempat-tempat yang mulia kisah yang disampaikan di dalam Quran perumpama kisah-kisah yang disampaikan dalam Quran pelajaran bagi kita maka itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak kisahnya inilah Al-Quran yang di dalamnya kemudian terdapat kisah-kisah pelajaran-pelajaran dan kemudian segala sesuatu berita-berita yang kemudian menjadi keterangan yang jelas bagi setiap manusia dan sebagai petunjuk serta hikmah bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa maka kita dapatkan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi penyemangat bagi diri kita bahwa orang yang senantiasa masih muda 40 tahun kebawah Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Ruh dengan kalimat min kuwah pemuda itu kuat fisiknya kuat semangatnya kuat cita-citanya dan kuat perlawanannya ketika kemudian banyak kezoliman yang terjadi di negerinya dia berani untuk menyatakan ini tidak benar ini tidak baik dan dia menjadi bagian terdepan dalam memperjuangkan itu pemuda Mus'hab bin Umair da'i pertama yang kemudian dikirimkan oleh Rasulullah Muhammad di Yathrib yang kemudian menjadi Madinah Zubair bin Awam Rodio Luhahan ini yang senantiasa kemudian menjadi seseorang yang paling terdepan yang berani luar biasa kemudian dalam melawan pasukan-pasukan kafir dan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel yang begitu cerdas dan bertakwanya yang luar biasa tak pernah terlewat sholat malam dalam sepanjang hidupnya mak kita pemuda min kowah kita mungkin banyak kekurangannya tapi tidak boleh terlemahkan dengan itu maka pemuda dalam Quran Surat Ar-Rum itu diantara dua kelemahan lemah sebagai seorang bayi anak-anak dan lemah sebagai seorang orang tua orang tua susah berada sudah lemah kalau di atas usia 40 itu mulai kerasa rematiknya apa cangkena sing sirimen sing sing sirimen sing sirimennya belum kemudian setruknya belum kemudian sakit huntuhnya banyak kemudian yang sudah mulai kerasa di atas usia 40 tapi insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak yang disini diberikan kesehatan oleh Allah insya Allah diantara dua kelemahan maka ketika menjadi seorang pemuda tidak boleh lemah seperti anak kecil cengeng baru ditinggalin pacar ustaz abimah yang paeh abimah ustaz nah onsi seorang ini lebay dan gak boleh kolotan kayak orang tua puas si muda udah banyak penyakitnya subhanallah bunda ini kisah cerita saya masih ada waktu atau habis satu jam lagi satu menit lagi bunda keajaiban luar biasa saya punya beberapa jamaah yang mohon maaf yang penglihatannya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala efek dari minuman keras sebutlah salah seorang preman yang gak ada di daerah Cipanas puncak beliau diambil penglihatannya karena banyak minuman keras akhirnya ngabetrik ke urat saraf matanya what's the meaning of ngabetrik itu nah jeletot kesini bu jadi akhirnya buta permanen buta permanen masya Allah ketika buta permanen kemudian beliau senantiasa justru lebih dekat dengan Al-Quran hari ini dalam keadaan buta dari tahun 2016 kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah hafal sekitar 4 just dalam keadaan buta ada rekan saya lagi kemudian seorang kakek-kakek remahnya di cicadas kemarin kemudian diumrohkan oleh seorang tetangganya beliau ketika sampai di Mekah kemudian mengatakan kepada saya saya katakan kepada beliau mohon maaf saya katakan kepada beliau ke ini sama nih beliau ini saraf matanya putus karena efek minuman keras juga saya tanya kepada beliau ke kakek kalau bisa ngeliat pengen apa tiba-tiba tiba-tiba kakek ini bilang Kang Boni kalau saya bisa lihat saya pengen bener lihat huruf alif Kang Boni seumur hidup saya saya belum pernah lihat huruf alif Kang Boni Masya Allah premahnya luar biasa sampai hari ini Masya Allah beliau sudah senantiasa menghafalkan Quran just 30 sudah hafal just 29 sudah hafal dalam keadaan buta di usia 60 tahunan akhirnya pertanyaannya kepada kita kemudian dikatakan bagaimana kita memposisikan Al-Quran dalam kehidupan kita maka ketika itu dipertanyakan maka kita jadikan kemudian anak kita penghafal Quran dekat dengan Quran keluarga yang senantiasa dekat dengan Quran ayo sering merojaah dalam Quran kenapa kalau lagu lebih mudah dihafalkan daripada Al-Quran kalau kita di mobil lebih demen dengerin lagu daripada dengerin Quran satu singkat cerita ada seseorang yang mengantarkan saya dari Tasik Malaya kemudian ke Bandung dia setel lagu-lagu musik yang luar biasa di dalam mobilnya saya katakan kepada beliau brother kenapa harus lagu dangdut saya bilang kang biar gak ngantuk saya bilang kenapa gak ganti murotel kalau pakai murotel suka ngantuk saya bilang artinya kalau ngantuk itu ciri kemudian setan keluar dari tubuhmu lalu kemudian dia ganti musiknya pakai murotel ketika diganti sama murotel benar dia nundutan di jalan gak saya langsung bilang Alhamdulillah Ya Allah kan dibiasakannya begitu ini anak bunda ini anak saya juga kurang lebih bunda ketika dibiarkan memegang Youtube bahaya ini hafal lanjut 30-nya bisa sampai merontok saya tanya lanjutkan sayang apa ya pak asyap subhanallah kan seapa yang kamu lihat gak diri keras saya sama anak kalau saya memposisikan sama anak mamam yang harus lembut sama anak saya mau keras urusan ini hafal ini Quran sebelum tidur murah jahat dulu al-rohman al-lamal Quran olah pol insan papap ngantuk lanjutin baru boleh tidur kata istri papap kasihan mau istirahat lanjut lanjut papap galak nanti dia paham nanti dia ngerti apa yang kemudian ditanamkan akan senantiasa bermanfaat bagi dirinya tapi kalau saya biarkan sedikit-sedikit dilembekin gak ke anak saya gak pernah gitu urusan main aja saya gak pernah mau lari silahkan mau manjat silahkan ayo lulumpatan kancuk nenek-nenek ii kanca jangan lari nanti jatuh ayo lari kanca biar jatuh pas labu gedubruk leboks ya jadi dia rasakan itu serius ketika dia rasakan sakitnya baru saya bilang ah gimana sayang sakit gak sakit pap ayo jangan pernah berhenti berlari terus berlari kamu berlari untuk merasakan jatuh akhirnya kamu mengenal bagaimana rasa sakitnya jatuh maka kamu harus berhati-hati dalam berlari ayo manjat silahkan gedubruk jatuh subhanallah pap ini pap benjok merah gak apa-apa yang kasih sehatnya Allah kasih bisa aktivitasnya Allah bersyukur sama Allah Alhamdulillah kalau masih selamat sayang ini memang seri maka ke dalam Al-Quran pun begitu ayo biasakan kepada anak merojaan anak tiap kemudian subuhnya sampai sebelum tidurnya kita senantiasa mendiktikan Al-Quran kepada mereka untuk menciptakan kader-kader yang senantiasa mampu memperjuangkan Islam menghasilkan pemuda-pemuda yang luar biasa yang cinta kepada Al-Quran maka ikhwafilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa merubah Al-Quran tapi Al-Quran bisa merubah kita jangan jadikan ibadahmu untuk dunia tapi jadikan dunia untuk beribadah tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia sedikit demi sedikit kita kemudian lunturkan berhala-berhala yang ada dalam hati kita untuk menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala saja mulia dengan Al-Quran dan senantiasa bahagia tenang aman nyaman bersama Al-Quran Wallahi percaya dengan apa yang disampaikan Al-Quran kadang kita gak percaya sih percaya ketika Allah sampaikan bergeri lipat kemudian dibalas ketika orang yang bersedekah maka sedekahlah perbanyak karena kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan tahun depan maka Ramadan tahun ini perbanyak bersedekah ayo Kang Boni misalkan lelang jam tangan ini yang mau beli jam tangan ini harga 10 juta Kang Boni infakkan nanti ke Cordoba untuk dibagikan menjadi Quran yang terbaik kalau ada yang mau beli nanti hubungin panit ya ini Quran jamnya asli dari kayu harganya sebenarnya sekitar 5 juta dikasih sama orang gak mampu beli saya semua barang endorse pak cuma kolor aja yang gak endorse Alhamdulillah insyaallah barakallah wafilah yang dirahmati oleh Allah SWT maka itulah kesempatan kita mumpung kita masih hidup tidak ada batasan kemudian untuk orang mengapalkan Quran ibu-ibu mohon maaf yang merasa sudah di atas usia 65 tahun apakah bisa mengapalkan Quran sangat bisa waktu tahun 2012 ada seorang ibu yang usia 65 tahun dalam waktu 3 tahun Hafiz Quran 30 juz Muhammad Najah peserta Hafiz Indonesia dalam keadaan serebral palsi lumpuh otak diponis sama dokter tapi hafal 30 juz dalam waktu 8 bulan kita gak serebral palsi buta juga enggak masih bisa lihat kepala masih sehat otak masih sehat Qurannya bagus-bagus ada yang warna-warni masya Allah tapi di bakanya kalau dibuka kurannya saking lila atau dibuka maka yuk mulai dari sekarang hafalkan yang ikhwan an install gamenya udah PUBG an install Mobile Legends an install Friendifier an install udah haram itu brother kata MUI Jaban nah ibu main hago jadi salamat orang itu tuh ya itu dulu ya Bismillah pendekatannya semuanya kepada Al-Quran mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang memuliakan Al-Quran mohon maaf atas segala kekurangannya sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya mohon maaf juga kepada para guru-guru Ustaz Rahmat Baikuni kemudian ada Mang Odet yang saya muliakan juga guru-guru saya yang lain Ustaz Abu Robani dan juga terima kasih juga kepada Kordoba Quran yang sudah mengundang saya ke sini seharusnya saya berada di antara mereka tidak harusnya ada di panggung ini tapi akhirnya saya harus ada di panggung ini untuk terhinakan sebenarnya untuk membicarakan sesuatu yang mungkin bisa termotivasi Alhamdulillah yang sejatinya saya memotivasi diri saya sendiri juga untuk senantiasa mengingatkan diri saya sendiri juga InsyaAllah kita senantiasa dipertemukan kembali dalam ridho dari Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di jandahnya Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!